Oke guys, jadi ini bukan motor gue, tapi hari ini gue bakal nge-review motor yang udah nemenin gue 5 tahun lebih. Kira-kira itu apa? Welcome to Bars2Bars. Oke, akhirnya gue arrive in Omura Racing dan balik lagi bersama gue, it's your boy. F3D, V2L, Fadelski. Nah, hari ini agendanya spesial, gue bukan mereview si Jasmine, seperti yang kalian tau di media sosial gue identik banget sama si Jasmine, Ninja ZX6. Tapi hari ini gue akan mereview motor yang menemani gue 5 tahun lebih, yaitu adalah motor gue Yamaha Aerox 155. Jadi gini guys, ini motornya menurut gue sangat bersejarah. Kenapa? Karena pertama, motor harian gue itu adalah Honda CBR 150, kopling. Dan gue ngerasa bahwa harian gue itu sangat amat terganggu kalau gue pake kopling. Akhirnya gue hijrah ke Matic dan menurut gue Aerox ini adalah pilihan yang menurut gue paling tepat. Karena pertimbangan gue pertama, gue milih Aerox itu menurut gue dari segi look, dia masih terbaik di kelasnya guys. Dari segi bentuk menurut gue lancip-lancip gimana gitu ya. Dan ini menandakan anak muda banget gitu dan cowok banget gitu guys. Ini adalah tipe R ya guys ya, tipe R itu adalah tipe tertingginya. Kenapa? Karena dia udah kiles. Nah di bawahnya itu ada tipe S, nah tipe S itu masih pake kunci biasa. Kemudian yang membedakan itu selain dari tipe R dan tipe S, gue pertama ngambil motor ini, warnanya itu bukan seperti ini guys. Warnanya itu adalah warna biru yang doff. Jadi ini udah gue repaint, dan pasti kalian kepo kan kira-kira gue bakal modif apa aja dan udah modif apa aja di Aerox 155. Seperti yang udah gue bilang, motor ini nemenin gue 5 tahun guys. Kayak lo tuh pacaran sama cewek udah 5 tahun, kira-kira udah ngapain aja ya? Nah ini sama si Roxy ini, gue udah hujan, banjir, ibaratnya lonsor mungkin ke puncak segala macam. Gue udah nemenin bersama dia guys, oleh karena itu gue namain dia si Roxy guys. Nah kenapa namanya Roxy? Karena menurut gue, Roxy itu namanya cewek banget dan identik dengan motor gue. Karena ini menurut gue motornya cantik banget guys, bukan ganteng ya, cantik. Jadi ini matching banget gitu antara Fadelski dan Roxy. Oke temen-temen, jadi sekarang kita masuk ke sesi modifikasi apa aja yang sudah gue lakukan di Aerox gue atau yang gue kasih nama si Roxy. Jadi gue bisa bilang ini modifikasi yang gue bilang tuh bisa dibilang apa ya? Semi head down lah. Kenapa semi head down? Karena bisa dibilang gue head downnya nanggung gitu guys ya. Yang pertama itu kalau dari tampilan, dari look sendiri guys, gue udah nge-re-paint. Nge-re-paint ulang dan ini adalah warna yang menurut gue jarang banget dan potensial ditilang sama polisi. Karena tidak sesuai S10K guys. Apa? Ya itu adalah hologram by Samurai Paint. Jadi ini kalau kena cahaya, dia berbentuk hologram. Tapi kalau nggak kena cahaya, dia warnanya tuh hitam. Seakan-akan hitam glossy gitu. Jadi kayak bisa ada dua mode. Jadi mode yang hologram sama mode yang dark gitu guys ya. Oke guys, jadi yang part di bawah ini. Pertama, gue udah ganti dengan Brembo P2. Nah, Brembo P2 ini ada copotan dari Moge. Bisa dibilang ini mungkin bahasa awamnya tuh limbah Moge gitu guys ya. Jadi ini udah pake Brembo P2. Yang menurut gue, kalau di kalangan anak muda atau anak motor, motor yang pake Brembo tuh bisa dibilang cukup head down gitu guys ya. Jadi aerox pake Brembo tuh menurut gue tuh bisa dibilang head down gitu ya. Nah, kalau kita sedikit lagi naik ke atas gitu guys ya. Modifikasi yang sudah gue lakukan di sini, di dashboard terutama ya. Ini bisa dibilang cukup head down juga gitu. Kenapa? Karena yang pertama, dari tabung minyak rem ini gue udah menggunakan light tech. Nah, ini warnanya red, warna merah cabai-cabean gitu guys ya. Tapi bukan cabai-cabean di kolong jembatan. Tapi ini adalah warna red, bisa dibilang red anodized guys ya. Red anodized yang bisa dibilang cukup head down dan biasanya dipake di kalangan motor 250cc ke atas. Nah, tapi ada di aerox. Jadi bisa dibilang ini head down gitu ya. Nah, kalau kita geser ke samping lagi, hand gripnya ini juga dari Itali bro. Ini motor Jepang, tapi ada kombinasi dari Itali. Makanya gue bilang ini head down. Kenapa? Karena dari, kalau gak bisa liat ini, Rizoma bro. Rizoma red anodized. Gila gak? Aerox pake Rizoma kan? Mungkin secara, lo kalau gak ngerti motor, ngeliatnya merah biasa. Tapi kalau orang ngeliat motor, wah Rizoma nih. Waduh, gripnya aja sekian berapa? Mahal sekali gitu kan ya. Nah, kita akan kalau geser ke samping lagi guys. Dari Rizoma, clutch gue juga. Ini udah menggunakan Brembo. Tapi ini karena waktu itu di repaint item, jadi dia agak ngeletek guys. Jadi maklum lah, ini motor harian, motor barbar gue. Jadi emang harus ada kasarnya codet-codet yang menurut gue menandakan bahwa ini motor berani pake bro. Bukan dipajang doang gitu kan. Ini menandakan biker sejati. Nah, jadi kita geser ke samping lagi nih guys. Dari Sepion, ini juga potensial masih bisa dibilang apa ya? Abu-abu lah antara masyarakat dan kepolisian bar N guys. Ada yang bilang katanya kalau pake bar N ada bisa ketilang. Tapi ada yang bilang juga gak ketilang. Jadi gue lebih baik milih yang abu-abu ini. Jadi bar N guys. Sebenernya bar N ini ada modifikasinya lagi guys. Biasanya bar N kan ditaruh di bawah tuh. Kalau kalian misalnya tuh Vespa-Vespa, misalnya starter pack Vespa Matic atau orang-orang Matic kan bar N taruh di bawah ya kan? Kalau gue taruh di atas. Kenapa? Karena gue pengen tampil beda dari yang lain gitu ya. Jadi gue gak suka kalau motor gue tuh bisa disamain orang. Jadi gue berusaha beda dari yang lain. Nah, jadi ini ada dua biji. Karena kalau misalnya satu doang, potensial ditilang lebih besar guys. Jadi gue pakenya dua. Nah, kalau kita geser ke samping lagi. Untuk clutch remnya, gue disini pake CRG guys. Dan ini warnanya sebenernya agak gak nyambung. Ini warna bisa dibilang yellow atau orange anodized juga. Dan ini menurut gue yang membedakan dari yang lainnya juga. Nah, kalau kalian bisa lihat di depannya ini, gue juga sudah menggunakan cover carbonnya. Ini bukan carbon kevlar, tapi ini sebenernya sticker guys. Jadi orang banyak ketipu nih guys ya. Jadi ini sebenernya, ini ada sticker. Dan disini juga ada hype on ride. Jadi emang gue orangnya tuh agak-agak hype bis gitu ya. Jadi ada tulisan hype-nya guys ya. Nah, oke. Kita akan mundur lagi guys. Ke bagian mungkin bagian samping ini guys ya. Delta boxnya guys ya. Delta boxnya ini guys. Jadi delta boxnya sendiri itu orang ngira, Bang, lo pake karbon ya bang? Bang, ini karbon asli ya? Salah guys. Jadi anda ini ketipu semua ini anda ini. Karena bahkan tukang karbon aja kadang ketipu gitu ya. Padahal ini sticker gitu. Ini sticker yang emang sudah bisa dibilang Tukang sticker ini juga 6 tahun atau 7 tahun gitu. Dari gue SMP sudah nge-handle motor gue gitu ya. Dari motor gue tuh masih kawasake atlet. Sampai sekarang ada ini dan ada itu. Dia nge-handle dan ini adalah sticker hasil karya dia. Karbon gitu guys ya. Jadi kanan-kiri delta box gue udah pake karbon. Dan kalau kita geser lagi ke belakang guys ya. Dan modifikasi yang terakhir itu yang udah gue lakukan adalah Stop lamp belakang gue sudah mengganti dengan yang smoke. Lagi-lagi gue gak suka yang clear. Tapi gue suka yang smoke warna hitam. Oke guys. Jadi sekarang kita masuk ke bagian mesin. Dan tapi sebelum itu gue pengen sharing sedikit Mengenai pengalaman gue di Yamaha Aerox gue. Si ROX ini guys ya. Jadi ini motor yang bisa dibilang cukup barbar juga. Kenapa? Karena ini motor sempet ngalamin kejadian parah gitu. Insiden, eksiden gitu ya. Ibaratnya ini sampe harus dioperasi gitu guys ya. Dan gue sampe ngeluarkan budget jutaan gitu. Bisa dibilang di jutaan gue keluar. Karena waktu itu sih... Ini kelalain gue sih guys ya bener ya. Karena gue menyepelekan ganti oli. Waktu itu gue kalau gak salah udah gak ganti oli. Dua bulan lebat tiga bulan. Lebih parah banget itu kan ya. Karena gue ngerasa... Waktu itu gue cukup enjoy aja pake. Dan gue mengenyampingkan servis. Jadi akhirnya... Waktu itu motor gue dipake sama salah satu temen gue. Dan bermasalah ternyata. Motor ini gak mau nyala tiba-tiba. Pas gue bawa ke bengkel Yamaha. Dan waktu itu lagi disetut guys ya. Jadi gak mau nyala disetut. Dan ternyata motor ini nge-gym. Nge-gym. Dan intinya tuh nge-gym itu parah banget. Karena bagian dalemnya itu udah ngunci gitu guys ya. Bloknya itu udah masalah segala macem. Dan akhirnya bisa dibilang gue turun mesin kali ya. Turun mesin. Dan gue tuh bagian utama dari motor ini. Akhirnya diganti guys. Blok. Seher. Itu semua diganti. Dan dari situlah gue mulai ngerti yang namanya kruk as. Terus kemudian bagian-bagian dalam dari motor ini gitu guys ya. Nah jadi yang pertama gue akan bahas ke temen-temen semua nih ya. Yang pertama gue ganti itu adalah seher. Gue udah gak pake seher original. Pake seher R15. Dan bloknya masih blok standar. Kemudian dari per. Per gue udah pake ya sama Haceon. Nah dari ganti dua itu aja. Gue udah sentul udah bisa tembus 125 atau 120an gitu guys. Udah itu adalah Naziru Iqbal. Naziru Iqbal yang gak mempunuhi. Ini ya motor gue jadi motor kencang gitu guys ya. Jadi buat kalian udah ganti dua part itu. Kayaknya bisa ngebalap cabai-cabai yang di Andara bisa guys kira-kira. Atau cabai-cabai yang di... Mungkin di Kelapa Gading bisa kan. Kenapa gue gak bore up? Nah mungkin gini. Ini bisa discussion yang seru ya guys ya. Kenapa? Karena menurut gue gini. Gue pribadi untuk motor harian menurut gue lebih baik kalian buat tuh semi racing aja. Mungkin main kirian aja. Atau kayak tadi gue bilang gue ganti blok atau ganti seher. Gak perlu menurut gue di bore up. Karena menurut gue di bore up itu mungkin kalau khusus drag segala macem gitu ya. Kalau kalian pengen show off gitu atau gimana. Nah oke lah. Tapi kalau untuk harian kayaknya kurang tepat gitu guys. Nah buat temen-temen semua nih ya. Yang motor hariannya di bore up bisa komen nih di kolom bawah. Kira-kira pengalaman atau experience kalian pakai motor bore up tuh seperti apa? Apakah bensin bisa keluar 100 ribu sehari? Wah kan saya tidak tahu gitu ya. Karena motor kan pasti supply bensinnya akan membutuhkan lebih banyak gitu ya. Nah jadi kira-kira kalian tuh yang bore up motornya seperti apa? Dan bisa sharing di komen bawah nih kira-kira motor metik kalian atau motor harian lah kalian lah. Seperti apa? Komen di kolom bawah. Banyak racing ya? Kagak bang. Standard aja bang kita bang. Sleek? Enggak ini mah emang dari sana begini bang. Nah guys jadi seperti yang kalian tahu ya kadang-kadang tuh gue kalau ngeliat di jalanan gitu ya. Aerox tuh pakai kenal pot racing atau misalnya kayak udah starter pack-nya tuh pakai. Nggak pakai jaket, pakai kaos, pakai fence, terus celana pendek, nggak pakai helm, kayak superman gitu kan. Allahu Akbar, bocah-bocah barbar, bocah-bocah barbar. Rata-rata kan motor-motor metik yang pengen show off kan seperti itu ya. Jadi salah satu hal yang membuat gue nggak ganti kenal pot di motor metik. Sorry ya, di kenal pot metik lah gitu. Di motor metik adalah menurut gue gue sangat amat picky mengganti kenal pot kalau di motor satu silinder. Kalau gue tuh nggak tahu, kalau gue tuh nggak ngeliat. Pertama, dari looks-nya menurut gue yang paling masuk untuk Aerox itu adalah Akrapovic. Nah kenapa gue nggak ganti? Karena satu gue masih demen kenal pot standar dan prioritas gue dalam hidup bukan mengganti kenal pot Akrapovic itu. Tapi masih prioritasnya yang lain gitu. Jadi mungkin kalau prioritas-prioritas gue sudah terpenuhi, gue makan proyek Aerox gitu ya. Nah, jadi pertama pertimbangan pertama, satu dari bentuk kenal potnya. Yang kedua, menurut gue, karena satu silinder ini suaranya tuh menurut gue kalau salah dikit atau misalnya salah banyak pun suaranya jadi jelek gitu ya. Jadi nggak elegan gitu. Jadi gue sangat amat amplikin dari suara kenal pot itu apakah masuk di standar gue atau nggak. Jadi makanya gue lebih baik prefer pakai kenal pot standar gitu ya. Lebih baik adem. Dan gue kalau mau nyalip tinggal pakai klakson aja kan. Motor setiap motor punya klakson kan. Secara motor anda ini ada motor curian. Tidak ada klakson. Nah itu bahaya. Oke guys, jadi mungkin gue udah bahas singkat atau panjang gue nggak tau ya menurut kalian. Kalian bisa beropin sendiri. Modifikasi gue yang sudah gue lakukan di Roxy. Tapi menurut gue ini agak semi head-on. Kenapa? Karena gue belum pakai Ohlins gitu ya. Belum ganti banyak banget. Tapi udah berembo dan segala macem. Light tech rhizoma menurut gue itu udah cukup head-on gitu. Jadi kalian bisa komen di kolom bawah. Cocok nggak kira-kira kalau gue bisa dibilang tuh ngatain motor gue sendiri adalah modif yang semi head-on gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa nih ya guys ya. Subscribe channelnya Omura. Dan tentunya channelnya Bang Fadel juga dong. Di Fadel Muhammad ya. Dan kita akan sampai ketemu lagi di review motor selanjutnya. Kira-kira gue bakal review apa ya. Apakah gue bakal review Jasmine dibawa ke Omura? Atau gue bakal review Gorilla? Apakah gue review Monkey? Atau gue review motor-motor unik lainnya? Coba dong kalian juga komen di kolom bawah. Kira-kira gue harus review motor apa selanjutnya. Oke, I'll see you next video. Bye-bye.